Intro Kegiatan penanaman padi di desa Karanganyar, kecematan Karangwaring, Kabupaten Cirebon dilakukan bersama kelompok tani Mekar Padami, bersama pendampingan dari Kepala UPT Dinas Ketanan Pangan dan Pertanian Karangwaring serta dihadiri oleh Kapolsek Karangwaring dan anggota Koramil Karangsembung Penanaman ini lebih awal dari jadwal yang ditentukan dengan tujuan agar produktivitas padi meningkat karena dengan musim tanam lebih awal akan berpengaruh pada musim panen yang lebih awal pula Kepala UPT Pertanian Karangwaring, Acum menyampaikan penanaman lebih awal musim penghujian saat ini akan bisa meningkatkan produktivitas padi karena kebutuhan air tercukupi untuk saat ini Dalam kegiatan penanaman padi ini terdapat tiga jenis benih yaitu benih SP08, Impari 32, dan IR64 Kita ada percobaan, percobaan tiga paritas di kelompok Mekar Padami Desa Karanganyar Yang pertama paritas SP08 yang umurnya cukup genjah, labenya label putih yang tujuannya supaya nanti hasil dari panen tanaman padi paritas SP08 itu nantinya bisa dijadikan benih untuk musim tanam berikutnya dengan tujuan supaya nanti tercipta lumbung-lumbung benih di desa yang tujuan akhirnya supaya nanti tercipta adanya lumbung-lumbung pangan khususnya di desa-desa, khususnya di Karanganyar Yang kedua paritas Impari 32 dan IR64 Sementara itu, KU Karanganyar Suranto berterima kasih kepada UPT Pertanian Karangwaring Kapolsek Karangwaring dan juga Koramil Karangsembung karena dukungan dan kerjasamanya Di kesempatan itu, Suranto pun mengeluhkan terkait kesulitan air Sat Kemarau yang diharapkan bisa mendapat solusi Alhamdulillah, apa yang tadi disampaikan oleh UPT itu memang sangat diharapkan oleh seluruh warga masyarakat di Kecamatan Karangwaring karena semua masyarakat membutuhkan air di mana musim tanam yang kedua Maka dengan harapan desa-desa yang ada di Kecamatan Karangwaring untuk bisa dipioritaskan, Bendungan Cipang Dunia itu bisa terwujud untuk bisa mengairi semua kecamatan yang ada di Kecamatan Karangsembung, Karangwaring, Walad itu bisa terpenuhi harapan kami itu dan mudah-mudahan dengan antusias warga untuk bagaimana kita bisa suasana pangan, kita bisa tersapai di tahun 2028 nanti Terima kasih Assalamualaikum Pemerintah desa berharap agar rencana pembangunan Bendungan Cipanundaan yang telah direncanakan beberapa tahun terakhir dapat segera diprioritaskan Hal itu akan sangat membantu petani di beberapa kecamatan seperti Karangsembung, Karangwaring, Walad, Pabuaran, hingga Pabedilan Wahyuibisana, RCTV, Cirebon Terima kasih